Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Meragam Spoiler Wudong Keankun Atau Martial Universe Season 6 Episode 3 Versi Manhuanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Lindong diserang Mosad dengan jurus pamungkasnya Yaitu telapak pasir emas kuning Jurus yang kuat itu Membuat Tengsa dan Chenmu sebagai penonton Pun juga terkena gelombangnya Tenghu pun berkata Lindong sepertinya lumayan kuat Sampai-sampai Mosad menggunakan gerakan pembunuhnya pada dirinya Melihat jurus itu Lindong pun kini mulai bersiap dan berkata Kekuatan serangan telapak tangan ini cukup dahsyat Dan juga memiliki sedikit perasaan membunuh Lindong pun kini berkonsentrasi Dan mulai mengumpulkan kekuatan di tangannya Dan mawud Lindong pun kini langsung mencoba jurus barunya Yaitu pukulan aura level 8 Pukulan yang kuat itu segera menghantam telapak raksasa itu Hancurlah teriak Lindong Dan Tenghu Tak disangka pukulan itu sukses menghancurkan jurus tapak andalan dari Mosad Mosad pun jadi shock dan seakan tak percaya Jurus pamungkasnya bisa dihancurkan oleh Lindong seperti itu Ia pun jadi ngamuk dan berkata Itu adalah warisan sekte level 8 yang sebenarnya Kok benar-benar mendapatkan warisan sekte level 8 yang sebenarnya Lindong pun dengan entengnya menyahut Ya itu berkatmu Mosa pun dengan emosi lanjut berkata Jangan katakan ketiga bulat cahaya itu hanya sebagai umpan saja Warisan sekte level 8 yang sebenarnya masih ada di dalam balok batu Lindong pun menyahut Lindong pun menyahut lagi Tepat sekali Tapi maaf Gak ada hadiah untukmu ya Seketika perkataan Lindong itu langsung menusuk ketiga pimpinan itu Mosad pun tambah emosi dan berteriak Sialan Kau sudah memiliki kekuatan pukulan aura level 8 Tapi kenapa kau masih menyerang kami Kau sudah mendapatkan bagian utamanya Dan kau tidak membiarkan kami mengambil sisanya Kau pikir siapa dirimu Mosad pun kini mulai mengerahkan seluruh kekuatannya di tubuhnya Sedangkan Lindong yang juga ancang-ancang dengan pukulannya pun berkata Hmm aku tidak keberatan kalian mengambil sisanya Aku hanya tidak suka dimanipulasi Dan sikapmu terhadap apa yang telah kau lakukan Dan mak cepret Lindong pun tanpa basa-basi segera melancarkan tinju auranya Membuat tubuh emas nirwana Mosad pun jadi hancur dan ia pun terluka parah Para bawahannya pun langsung panik melihatnya Mosad yang muntah darah pun masih melayang di udara Lindong pun segera melompat ke atas Mosad Dan Lindong pun langsung menari harta yang telah direbut Mosad Dan melemparkannya ke Xiaoyan Dua rekan Mosad pun kini jadi terlihat panik Mosad pun langsung berteriak Woy apakah kalian benar-benar percaya dia akan membiarkan kalian pergi nanti Jika kalian tidak turun tangan sekarang Kedua rekan Mosad pun hanya terdiam dan bingung Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan mengeluarkan harta yang direbutnya dan berkata Jika saudara Lindong benar-benar menginginkan harta ini Kami akan menyerahkannya dengan sukarela Jelas hal itu sangat mengagetkan Mosad Kalian Ucapnya Lindong pun balas berkata Harta warisan ini dibuat untuk orang yang telah ditakdirkan Karena kalian berdua punya kesempatan Maka tak ada lagi yang bisa kukatakan Mendengar hal itu Mosad pun jadi tambah frustasi dan berkata Apakah orang ini mengejekku atas apa yang kukatakan sebelumnya Itu dibuat untuk orang yang kuat Sedangkan Tenggu pun disitu berkomentar Sepertinya Mereka berdua yang mengakui kekalahan Mereka malah mendapatkan beberapa keuntungan Setidaknya mereka punya lebih banyak dari yang dimiliki Mosad Dan kini Mosad pun lanjut berteriak Lindong Kau jangan sombong Kami Kekaisaran pasir tidak akan membiarkan hal ini begitu saja Tapi tiba-tiba saja Mak jelep Seketika kini muncul borlancip yang menembus tubuh Mosad Jelas hal itu juga mengagetkan semuanya Mosad pun hanya bisa berkata Jangan bilang Ulah dia Wanita si jalan itu Dan benar saja Tembakan itu ternyata dari Shoyun yang kini ia berdiri mengarah ke Mosad Dengan keadaan ngos-ngosan dan berkeringat Shoyun yang melihat Mosad kini telah tergeletak dipenuhi darah pun Dengan keadaan tubuh yang mulai lemas Ia berkata Mosad akhirnya mati Bagus sekali Bagus sekali Akhirnya aku Sementara terlihat Lindong pun dengan cepat berlari ke arah Shoyun Shoyun pun meneruskan perkataannya Berhasil Membalaskan dendam mereka Dan Grp Lindong pun kini menanggap Shoyun yang saat ini sudah bingsan Shoyun kenapa dia seperti ini Ucap Lindong Mosad yang telah mati itu pun membuat para anggotanya pun memutuskan untuk mundur Dan kini Shoyun pun balas mengatakan kepada Lindong Lindong Aku takut kondisinya sekarang jauh dari kata baik Dia tadi menggunakan skill pembunuh khusus sektenya Skill ini tidak hanya menggunakan banyak energi mental Namun juga merusak vitalitas penggunanya Sehingga harta jiwanya bisa menembus tubuh Mosad Jika dia tidak segera ditangani Aku khawatir dia tidak akan hidup lebih dari tiga hari Lindong pun hanya bisa berkata Si bodoh ini Dan kini Lindong pun tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu Shoyun yang juga terkejut pun berkata Itu reruntuhan empat sekte misterus kuno Sepertinya gerbang pelindung empat sekte itu semuanya telah terbuka Lindong Ada banyak obat-obatan di dekat sana Kita mungkin bisa menyelamatkan Mas Shoyun sekarang juga Lindong pun jadi bersemangat Dan berkata Bagus Lagian itu tujuan akhir kita Shoyun ayo kita ke sana Shode juga tak kalah bersemangat dan berteriak Aha Pilsamsaranya juga ada di sana Scene beralih di reruntuhan sekte Yuan Agung Terlihat rombongan Liu Bei sudah berada di situ Salah satu anggota pun berkata Eh reruntuhan empat sekte misterus sudah terbuka Sepertinya yang lain sudah lebih dulu sampai keempat sekte Agung Liu Bei pun di situ menyahut Lima gerbang pelindung sekte Agung hanyalah hidangan pemuka saja Hidangan utama yang sebenarnya dimulai sekarang Ayo kita pergi Jangan sampai kita terlambat Mereka pun segera terbang ke arah tempat yang juga merupakan tujuan dari Lindong Dan tampak di kejauhan Seseorang pun mengamati akan hal itu Orang itu berkata Liu Bei dari tombak Iblis ya Empat penguasa wilayah barat laut semuanya ada di sini Ini menarik Dan ternyata itu adalah seseorang yang pernah bertemu Lindong pada waktu itu Ia pun seketika langsung melesat terbang menuju ke suatu tempat Scene beralih di reruntuhan sekte silat bumi Terlihat di situ muncul ledakan yang mempaskan banyak orang Orang-orang itu pun jadi ketakutan Dan ma'wat Seketika kini muncul juga lemparan batu Yang membunuh mereka semua Serangan itu Berasal dari seorang pria beremput panjang Dimana orang itu lanjut berkata Ternyata sungguh tempat yang luar biasa Dan ternyata itu adalah Lin Langtian Musuh bebuyutan Lindong Ia pun lanjut berkata Lindong datang ke sini juga kan Aku penasaran Sudah tahap apa dia sekarang Kan sudah aku bilang Aku akan membiarkan semua orang di klan Lin tahu Hanya aku yang bisa menjadi jenius paling luar biasa dari klan Lin Yang belum pernah ada dalam sejarah Mengenai Lindong Dia hanyalah remahan payak doang Lin Langtian pun lanjut melesat terbang meninggalkan tempat itu Sin beralih di suatu tempat Dimana banyak sekali pulau terabung Orang-orang ini juga sudah banyak yang datang ke sana Termasuk Lindong yang datang bersama Shoyan Dengan sambil menggendong Mas Shoyun Yang ternyata Tempat itu adalah pulau terbang Reruntuhan empat sekte misterius Lindong pun dengan semangat segera mengajak Untuk bergegas masuk ke dalam Lindong pun dengan cepat langsung melesat Melewati orang-orang banyak Tapi tiba-tiba saja Kini terlihat orang-orang pun panik dan berteriak Oh tidak Masih ada binatang iblis yang hidup di pulau ini Dan benar saja Disitu terlihat banyak binatang iblis besar yang sedang ngamuk dan menyerang orang-orang Lindong yang melihatnya pun berkata Para binatang iblis yang menyusahkan ini Melihat hal itu Langsung kluyur-kluyur pergi dari situ Siode pun dengan entengnya lanjut berkata Hei siapapun yang berani menghalangi jalan sang Martin surgawi ini Aku tidak akan bersikap lunak pada mereka Hei aku hebat kan Lindong pun menyahut Alah cuma itu dua yang bisa kau sombongkan sekarang Siode pun jadi kesal dan berteriak Eh asal kau tahu Lindong Ketika aku sudah memulihkan bentuk fisiku Kau akan tahu betapa kuatnya aku Di pulau terapung Setelah mengusir para binatang iblis 10 menit telah berlalu Lindong dan teman-temannya bergerak cepat melewati dan masuk lebih dalam lagi Hingga akhirnya Lindong kini telah masuk jauh ke dalam Dan ia telah sampai di luar kuil dan tempat Bilsamsara berasal Dimana di luar tempat itu dipenuhi oleh lautan tanaman obat Lindong bersama teman-temannya pun segera turun Dan mereka pun mulai berjalan menyusuri tempat itu Lindong pun sangat takjub Dengan tanaman obat yang melimpah Yang sengaja ditanam di tempat itu Membuat Lindong pun lanjut berkata di dalam hati Tidak ada kekaisaran tingkat tinggi Yang dapat menumbuhkan lautan bunga obat-obatan seperti ini Skala aliansi tianggang ini Pastinya cukup menakutkan Lindong pun lanjut berkata Terus tanaman macam apa yang harus ku cari Untuk menyembuhkan Mas Syoyun Siode Siode pun menjawab Ada banyak sekali tanaman obat Tapi aku juga tidak tahu Mendengar hal itu Lindong pun jadi kesalah berkata Tadi kau bilang tahu tentang tanaman obat untuk menyembuhkan Mas Syoyun Dan sekarang kau bilang tidak tahu Siode pun dengan entengnya berkata Hei hei aku kan gak hebat dalam membuat elixir Dan aku terlalu sibuk memikirkan bil samsara Jadi aku melupakan hal ini Dan tiba-tiba saja Syoyun pun kini mulai tersadar Dan masih di gendongan Lindong Syoyun pun berkata Aku memiliki beberapa bil dan elixir yang dapat memulihkan energi yang sudah aku siapkan Turunkan aku dulu Aku tahu cara menyembuhkan diriku sendiri Syoyun pun kini mulai menelan bilnya Dan ia pun kini segera melakukan meditasi untuk menyembuhkan lukanya Di situ Syoyun pun berkata Hah aku telah menyebabkan banyak masalah untuk Lindong akhir-akhir ini Kondisiku sekarang akan membutuhkan beberapa hari untuk pulih sepenuhnya Takutnya aku akan membuang lebih banyak waktu Lindong jika ini terus berlanjut Lalu dia akan kehilangan kesempatan untuk mengambil warisan 4 sekte misterius Aku tak bisa terus membebaninya seperti ini Syoyun pun lalu berkata lirih Lindong bisakah kau mengindongku? Lindong menjadi terkejut dan berkata Eh eh barusan kau bilang apa? Ucap Lindong Syoyun pun jadi salah tingkat dan berkata Bukan begitu Yang ingin ku katakan Kalian pergi saja dulu Aku akan tinggal disini Aku punya cara menyembuhkan diriku sendiri Lindong pun jadi terkejut dan balas berkata Hah? Kau bisa menyembuhkan dirimu sendiri? Bagaimana mungkin? Jika kau tidak dapat menemukan elixir yang dapat menyembuhkan Kau akan Mas Syoyun pun balas berkata Jangan khawatir Aku tahu itu adalah langkah yang berbahaya Jadi aku sudah membuat beberapa persiapan Ini tunggu pil spiritual yang selalu kubawa bersamaku Dan ada juga obat yang tertulis dalam warisan sekte yang aku dapatkan Dan bahan-bahannya hanya ditemukan di aliansi tianggang ini Jika aku mencari semua bahannya disini Aku bisa membuat pilnya Syode pun dengan soknya lalu berkata kepada Lindong Hei hei aku sudah tahu kalau dia punya solusinya sendiri Tadi itu cuma canda doang Lindong pun jadi mengerjitkan daiknya melihat hal itu Sedangkan Syoyun pun kini langsung membayangkan Dimana Lindong langsung memeluknya dan berkata Syoyun tempat ini berbahaya Kau harus hati-hati oke Dan Syoyun pun balas berkata Jangan khawatir Aku pandai bersembunyi dan melarikan diri Aku bisa menghindari bahaya disini kok Tapi Syoyun pun segera tersadar dari lamunannya Karena Lindong jelas tak melakukan hal itu Karena mereka kan bukan mohrim guys Lindong pun tanpa basa-basi segera pamit kepada Syoyun Hati-hati ya Aku pergi dulu Ucap Lindong Syoyun pun hanya bisa ngempet dan berkata Apa? Aku sudah kehilangan akal dan berpikiran yang enggak-enggak Singkat cerita Lindong dan Syoyun pun kini telah sampai di depan sebuah kuil Lindong pun berkata Jadi inilah yang namanya kuil dan Pintu ini pasti punya kekuatan perlindungan yang jauh lebih kuat Lindong pun segera memasang kuda-kuda dan makduar Lindong pun kini melancarkan pukulan yang keras ke pintu itu Dan pintu itu kini pun langsung terbuka Dan yang mengagetkan saat pintu itu terbuka seketika langsung keluar pil nirwana yang sangat melimpah Jelas hal itu membuat Lindong sangat terkagum-kagum Lindong pun dengan cepat segera mengumpulkan pil nirwana di situ Bahkan hanya dalam beberapa menit Lindong kini sudah mendapatkan lebih dari 2 juta pil nirwana guys Sementara orang-orang pun kini berdatangan Mereka pun jelas langsung tajub melihat pil nirwana yang sangat banyak di depan mereka Walaupun pil nirwana itu sangat penting Tapi Lindong tak mau membuang waktunya lagi Dan ia memutuskan untuk segera menemukan pil samsara Lindong pun segera mendekat ke pintu satunya Sementara orang-orang asik berebut pil nirwana Lindong pun juga melihat Kalau kali ini sekel pintu itu tampak lebih kuno daripada pintu lainnya Lindong pun tanpa basa-basi langsung melayangkan tinjunya Dan duar Lindong pun terus menekan pintu itu Tapi Lindong pun kini malah terpental Melihat hal itu Shiodi pun mengatakan Ini formasi perlindungan pintu Kau tidak bisa merusaknya dengan paksa Kecuali jika kau bisa meledakkannya sepenuhnya Jika tidak Itu akan memantulkan kekuatan yang dia terima Gunakan simbol kuno pelahap untuk mengatasinya Lindong ini sudah ada sejak lama Tidak akan sulit untuk menghilangkannya Lindong pun dengan cepat langsung mengerahkan kekuatan simbol kuno pelahapnya Dengan korosi dari simbol pelahap kuno Pelindung pada pintu kuno itu dapat dihancurkan Segera setelah itu Pintunya membusuk dan jatuh Kemudian gelombang aurapil yang kuat meledak keluar Aurapil melayang ke udara untuk membentuk asap Melihat hal itu Lindong pun jadi sedikit panik dan bergerak Sial Semua orang dalam radius 100 mil dapat melihat asapnya Ayo cepat kita masuk ke dalam Lindong pun segera menerobos asap yang pekat itu Dan setelah memasuki ruangan itu Lindong pun tampak terkejut dengan isi dari ruangan itu Aurapil yang begitu kuat Semua pil dan elixir disini jelas tidak biasa Ucap Lindong Dan mata Lindong Kini segera tertuju kepada pil yang istimewa daripada pil yang lain Ini Pil samsarakah Ucap Lindong Dan Cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh